Pemirsa Pemilu 2024 telah diambang pintu, berbagai persiapan telah dilakukan. Kali ini, Kotak Suara Pemilu 2024 telah tiba di Gudang Logistik KPU Kota Jambi di Talang Bagung. Kedatangan Kotak Suara ini dikawal oleh personil lantas polres Tajambi dan diawasi langsung oleh bawah selu Kota Jambi. Kotak Suara Pemilu 2024 telah tiba di Gudang Logistik KPU Kota Jambi di Talang Bagung. Kedatangan Kotak Suara ini dikawal oleh personil lantas polres Tajambi dan diawasi langsung oleh bawah selu Kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi, Arief Lesmana Yoga mengatakan, ada sebanyak 9.515 kotak suara yang diterima dan langsung dibongkar untuk disimpan di Gudang Logistik KPU Kota Jambi. Setelah dibongkar, KPU Kota Jambi akan melakukan penyortiran terhadap kotak suara yang telah tiba. Arief menuturkan nantinya kotak suara tersebut akan ditempatkan di 1.903 TPS di Kota Jambi dan setiap TPS akan ditempatkan 5 kotak suara. Dan dengan kedatangan Kotak Suara ini, maka sudah ada 3 logistik yang telah diterima oleh KPU Kota Jambi, yakni Bilik Suara, Segel, dan Kotak Suara. Saat ini kita lagi bongkar kota suara yang baru datang, ada sekitar 9.515 kotak suara yang akan kita bongkar dan kita tempatkan di Gudang kita. Dan kemudian besok sudah bisa mulai sortir untuk memisahkan yang baik ataupun yang rusak dari kota suara yang kita terima. Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Jambi, Hazairin mengatakan bahwa Bawaslu memastikan proses logistik yang masuk ke Gudang Logistik hari ini, yakni kotak suara sesuai prosedur. Hazairin memastikan dengan langkahnya terkonsolidasi dengan baik, dengan harapan proses ini berjalan lancar. Selain itu juga meminta KPU agar memastikan hal-hal teknis dapat diantisipasi dengan baik. Bawaslu juga akan melaksanakan pengawasan melekat dan akan terus berkoordinasi dan mengawasi langsung. Jadi hari ini kita memastikan saja proses logistik yang masuk di hari ini, proses memastikan langkah dengan langkahnya terkonsolidasi dengan baik. Jadi harapan kita proses bongkar hari ini berjalan lancar, ya kita minta tadi sesuai kita sampaikan kepada KPU tadi, untuk memastikan hal-hal teknis. Hal-hal teknis seperti saat ini kita tahu teman-teman hari ini sudah menunggu, kaling tidak langkah-langkah antisipasi, kita pastikan proses bongkar ini bisa berjalan lancar, atau kalaupun misalnya akibat cuaca, untuk cepat dilakukan oleh antisipasi oleh KPU, atau keadilan tingkat sementara, ataukah dilakukan proses schedule lanjutan.